Semua orang kaya di dunia ini memperebutkan hanya satu tetes saja. Sedangkan yang tidak diperbutkan manusia, yang jarang dilihat oleh manusia, tapi bahkan itu lebih besar dan lebih banyak adalah lautan ini. Maka apabila seorang Muslim hanya fokus dengan harta, tahta dan kehidupannya, maka dia hanya fokus 24 jam hanya untuk memperebutkan satu tetes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan lihat apa yang tersisa dari tangan kalian. Pemirsa Kaman TV yang dihormat Allah SWT, Kalaupun kita mencelupkan tangan kita di tengah lautan, yang akan kembali mungkin hanya satu tetes, tetapi satu tetes ini akan jatuh dan membasahi kita hanya sementara. Nah, rumpah mani ini digunakan oleh Rasulullah SAW membandingkan nilai dari sebuah dunia dengan akhirat. Apabila seorang Muslim hanya fokus dengan dunia, hanya fokus dengan pekerjaan, fokus dengan harta, tahta, fokus dengan harta, dengan mobil, dengan rumah, jumlah mobil, jumlah rumah, maka itu semua hanya senilai satu tetes dibandingkan tahun tadi. Dan tetesan itu, itulah yang diperbutkan manusia yang dimiliki oleh orang-orang kaya, yang dimiliki oleh para pejabat, politisi, pengusaha, semua orang kaya di dunia ini memperbutkan hanya satu tetes saja. Sedangkan yang tidak diperbutkan manusia, yang jarang dilihat oleh manusia, tetapi bahkan itu lebih besar dan lebih banyak ialah lautan ini. Maka apabila seorang Muslim hanya fokus dengan harta, tahta, dan kehidupannya, maka dia hanya fokus 24 jam hanya untuk memperbutkan satu tetes lautan. Tetapi apabila seorang Muslim mencari harta, tetapi dengan niat juga mencari akhirat, maka yang dia akan dapatkan ialah sebesar lautan. Seorang Muslim apabila beramal, kalau hanya ingin dipuji manusia, maka dia hanya mendapatkan satu tetes dari amal tersebut. Sedangkan dia lupa dan dia akan kehilangan dengan satu lautan. Tetapi apabila seorang Muslim beramal karena Allah SWT, maka yang dia dapatkan ialah satu lautan, bukan satu tetes. Seorang Muslim apabila mencari nafkah, maka kalau dia niatkan hanya untuk dunia, maka yang dia dapatkan hanyalah satu tetes, walaupun nilainya ialah satu triliun, seratus triliun, seribu triliun. Tetapi apabila seorang Muslim mencari nafkah untuk anak istrinya, dan dia niatkan untuk Allah SWT, maka yang dia dapatkan ialah seluas lautan dan sedalam samundera. Dibandingkan walaupun yang dia dapatkan hanya seribu, dua ribu, sepuluh ribu, atau cukup untuk makan sehari. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa kematik yang diramati Allah SWT, maka sungguh rugi apabila seorang meniatkan amalnya hanya untuk ria. Karena ria, dia yang hanya dapatkan adalah satu tetes air lautan. Tetapi apabila dia beramal dengan niat ikhlas kerana Allah SWT, maka yang dia dapatkan ialah seluas samudera, yaitu jannah, yaitu surganya Allah SWT. Di saat yang sama apabila kita mencari nafkah, kita mencari rezeki, kita mencari ilmu, dan kita niatkan kerana Allah SWT, maka baru kita mendapatkan surga Allah seluas langit dan bumi, seluas lautan dan sedalam samudera. Tetapi apabila seorang Muslim hanya mencari harta untuk kenikmatan dunia, maka dia hanya mendapatkan satu tetes dunia yang itu tidak menempel begitu lama di kehidupan dia. Bapak ibu-ibu, pemirsa Padang TV yang dari waktu Allah SWT, semoga nasihat ini menghujab dalam hati kita dan menjadi prinsip dalam hidup kita. Apabila kita beramal, tujuan kita ialah Allah SWT, bukan yang lain. Kita beramal, kita mencari nafkah, kita mencari ilmu, kita berprofesi sebagai profesional, maka bukan pujian dari orang yang kita cari, bukan like dan share yang kita cari. Yang itu hanya satu tetes dari lautan ini. Tetapi yang kita cari ialah hidup Allah SWT yang seluas dan sedalam samudera ini. Bila'i taufiq wa hidayah, mohon maaf bila'am banyak kata-kata yang salah. Aku lupa wilihazah, astagfirullahaladzim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.